Selamat pagi Bapak Ibu, di mana saja Anda berada. Yang ingin saya jelaskan bahwa bagaimana cara identifikasi populasi tikus yang masih ada di sawah. Pertanyaan yang paling penting dalam identifikasi populasi tikus di sawah adalah, masih adakah populasi tikus di rahan sawah? Pertanyaan kedua yang tidak penting adalah, berapa jumlah tikus yang sudah mati? Jadi tidak perlu kita tanyakan lagi kalau tikus yang masih mati. Jadi pertanyaan yang paling penting adalah, masih adakah populasi tikus di sawah atau masih berapa banyak jumlah tikus yang ada di sawah? Jadi kita butuh identifikasi dengan cara lubang-lubang aktif. Sebenarnya petani-petani yang sehat menjelang tanam, artinya sebelum tanam itu ada pemopokan pematang. Jadi semua lubang-lubang yang dianggap aktif ataupun tidak aktif harus ditutupi dengan lumpur atau bekas kaleng-kaleng seperti yang Anda lihat di layar HP Anda. Itu di lubang-lubang itu ditutupi dengan kaleng-kaleng bekas atau dengan tanah lumpur yang ada di layar sawah. Ini dimaksudkan untuk identifikasi bahwa ketika besok kita datang lagi ke sawah, kalau ada lubang baru berarti tikus itu masih ada di sawah. Kalau sudah tidak dibongkar lagi atau tidak membuat lubang baru berarti tikus sudah habis. Itu cara praktis, cara identifikasi praktis yang bisa dilakukan dengan pertanyaan masih adakah tikus di sawah atau tidak, caranya seperti itu. Demikian, semoga ini juga menjadi inspirasi di wilayah kerja Anda.